Saudara petugas Direkturat Treser sekriminal khusus Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya perdagangan dua individu orangutan yang diduga hendak dijual ke luar negeri. Seorang pelaku yang berperan sebagai kurir ditetapkan menjadi tersangka. Video yang Anda saksikan ini merupakan rekaman yang diambil petugas ketika menghentikan mobil pelaku berinisial R yang tengah melintas di jalan sisi Ngamangaraja, Kota Medan. Pelaku berinisial R yang merupakan kurir dalam kasus perdagangan orangutan ini ditangkap saat hendak membawa dua individu orangutan ke Jakarta. Dari tangan pelaku, petugas menyita dua orangutan yang diperkirakan masih berusia lima bulan. Kabit Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut pihaknya saat ini tengah memburu penjual orangutan yang identitasnya sudah diketahui. Penjual orangutan disinyalir kerap memperdagangkan orangutan dengan target pasar internasional. Orangutan yang diperdagangkan para pelaku sendiri didapat dari kawasan hutan Aceh. Kurir atas nama R itu membawa dari salah seorang yang memiliki dua individu orangutan ini. Dia bawa, hendak dibawa ke Jakarta. Tetapi berhasil diselamatkan di Medan. dan saat ini kedua individu orangutan tersebut diserahkan untuk rehabilitasi di BKSDA Provinsi Sumatera Utara.